Intro Suatu pagi di sebuah hutan, Kelinci dan Kura-Kura bertemu dekat sebuah sungai. Mereka berjemur dan mengobrol. Kelinci mulai membangga-banggakan dirinya sendiri. Kura-kura, kau tahu, aku larikan cepat di dunia. Benarkah? Aku rasa aku pun, aku bisa mengalahkanmu, aku lari. Hahaha Jalanmu saja sangat lambat. Bagaimana kamu bisa berlari cepat? Mana bisa kamu berlari cepat? Eh sembarangan, coba kita buktikan yuk. Kami aku besok ke sini. Aku akan memakai bulu putih di kepalaku. Agar kau bisa melihatku berlari di antara umput yang tinggi itu. Kita harus lari melewati empat bukit. Siapa yang mencapai bukit keempat? Lebih dulu dia yang menang. Bagaimana? Kau berani? Hahaha Baiklah, jika itu maummu. Aku akan buktikan. Aku berlari tepat di dunia. Oke Aku juga akan buktikan. Akhirnya, sang kura-kura pulang ke rumahnya dan menyiapkan sebuah siasat. Ia pun mengumpulkan keluarganya. Saudara-saudaranya tersebut diharuskan memakai bulu putih di kepala mereka dan mengambil posisi di jalur lomba lari. Ada yang bersiap di lembah, ada yang bersiap di atas bukit, dan ada di tempat lain yang sudah ditentukan. Sementara, ia sendiri bersiap di bukit keempat. Kesokan harinya, kelinci datang ke pinggir sungai dengan percaya diri. Ia melihat bulu putih di antara rumput yang tinggi. Wah, kelihatannya kura-kura sudah siap. Siap, awas, mulai! Saat kelinci hampir mencapai bukit pertama, ia kaget melihat kura-kura sudah berada di atas bukit. Tidak sadar bahwa ia sedang dikerjai kura-kura, kelinci menambah kencang larinya dan berhasil mendahului kura-kura di atas bukit pertama. Namun, saat menuruni bukit, kelinci kembali melihat kura-kura sudah berada di lembah. Kelinci semakin mempercepat larinya menyusul kura-kura di lembah. Tapi, menjelang bukit kedua, lagi-lagi kelinci mendapati kura-kura telah mendahuluinya berada di atas sana. Begitu seterusnya hingga di lokasi ketiga, kelinci selalu mendapati kura-kura telah ada di depannya di sepanjang jalur lomba. Akhirnya, kelinci sudah tinggal sedikit lagi mencapai bukit keempat. Ia yakin bisa mengalahkan kura-kura yang sudah tertinggal di lembah ketiga. Tapi, betapa terkejutnya saat melihat kura-kura sudah duduk bersantai di bukit keempat. Pesan moral dari cerita donging hewan kura-kura balap lari dengan kelinci adalah Jangan jadi anak yang sombong dan jangan sekali-sekali menganggap remeh orang lain. Kamu akan malu kalau ternyata orang lain yang kamu anggap remeh itu lebih pintar darimu.